Kedua adalah akses dan kualitas di Dharma, setelah yang ketiga impactful, bisa inovasi dan community engagement. Ini diantaranya bisa menjawab dua pertanyaan yang Bibi sampaikan. Pertama akses, akses itu ada akses fisik, ada akses non-fisik. Akses terhadap Universitas Indonesia, baik di siswa yang berasal dari daerah 3D, itu kita berikan animasi dengan beasiswa. Kemudian untuk mahasiswa akses, kita berikan beasiswa juga. Sehingga kalau pun mereka kritis adalah kita, mereka juga tidak takut untuk kemudian kehilangan kesempatannya untuk mendapatkan berbagai fasilitas di Universitas Indonesia. Kemudian juga kita harus membuat para dosen dan teknik juga merasa bangga, bekerja dengan kunci, dengan berbagai perhatiannya. Anak-anak dosen dan teknik yang berhasil berhubungi dengan jalur SNPT tentunya, itu juga kita berikan beasiswa penuh. Kemudian terkait dengan kualitas di Dharma, kita dengan menjalankan kualitas di Dharma, itu akan berhasilkan berbagai produk riset inovasi yang berdampak, yang kemudian pada akhirnya akan berdampak untuk negara ini. Di antaranya, untuk yang ketiga, Impacto tadi, selain riset inovasi yang menunjukkan kegiatan riset, juga ada satu program terkait dengan gerakan aksi UI penuli, yang kemudian itu bisa berkontribusi secara nyata menegaskan kehadiran UI dan kontribusinya bagi bangsa dan negara ini. UI penuli bukan hanya UI penuli bencana, UI penuli terhadap sebagai masalah kebangsaan. Nah itu bisa dengan reksit, payu, UI penuli yang kita ke skala sih. Tidak hanya di satu sektor, tapi di platform yang lebih luas lagi. Terima kasih.